Intro Sobat JBTube, selain menggunakan alat berupa klip digital tuner Dapat juga menggunakan aplikasi Guitar Tuner versi 4.6.5 Untuk menyetem biola yang dapat diunduh secara gratis melalui aplikasi Playstore Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyetem gitar listrik dan akustik Bass, Mandolin, Ukulele, Viola, Biola, Bala Laika, Banjo, dan alat musik dawai lainnya Sobat JBTube, kali ini kita akan mempraktikan cara menyetem biola secara otomatis Dengan menggunakan aplikasi Android Guitar Tuner versi 4.6.5 Seperti biasa, kita persiapkan dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan Seperti biola, handphone, dan aplikasi Guitar Tuner Buka aplikasi Google Playstore pada Android Cari aplikasi Guitar Tuner Selanjutnya, sentuh tombol install Tunggu hingga proses unduh dan pemasangan aplikasi selesai Setelah selesai, buka aplikasi Guitar Tuner tersebut Sobat JBTube, setelah proses pemasangan aplikasi selesai Selanjutnya, kita akan menyetem biola dengan aplikasi Guitar Tuner secara otomatis Dengan memetik satu persatu senar biola untuk mendapatkan nada yang tepat Sentuh menu standar Kemudian pilih alat musik dawai yang akan disetem Pilih kategori Violin Family untuk menyetem biola standar dengan senar G, D, A, E Petik senar G atau senar keempat biola Lihat pada layar apakah posisi di sebelah kanan atau posisi di sebelah kiri Pastikan posisi bunyi senar di tengah Biasanya akan muncul notifikasi berupa OK, warna hijau, atau senar G menyala Putar tuning pack ke depan atau ke belakang untuk mendapatkan nada yang diinginkan Putar fine tuner ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan nada yang tepat Petik senar D atau senar ketiga biola Sesuaikan nada hingga posisi berupa OK, warna hijau, atau senar D menyala Petik senar A atau senar kedua biola Sesuaikan nada hingga notifikasi berupa OK, warna hijau, atau senar A menyala Petik senar E atau senar ke satu biola Sesuaikan nada hingga notifikasi berupa OK, warna hijau, atau senar E menyala Mainkan biola dengan nada C sama dengan Do Nah Sobat GBTube, demikian proses menyetem biola dengan aplikasi Android secara otomatis Sampai jumpa pada tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton!